Assalamualaikum sahabat mental yang ada di rumah Perkenalkan nama saya Yul Asmila Mahasiswa Universitas Syarikat Simriau Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi Semester 4 Jurusan Bimbingan Penseling Islam KINC Nah sahabat kali ini kita akan membahas Sebuah topik paling panas yang terjadi Di dunia kita ini Sahabat yang ada di rumah pasti sudah tahu kan Ya sahabat yang ada di rumah benar sekali Yaitu COVID-19 atau virus koronan Nah dari tahun 2019 akhir Virus korona ini sudah menjadi Pembicaraan orang-orang banyak nih Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui Dan tidak sadar terhadap asal-usul Munculnya virus korona Nah kali ini kita akan membahas Tentang asal-usul virus korona atau COVID-19 Ada 2 pendapat yang menjelaskan Tentang asal-usul munculnya virus korona nih Dan dari beberapa penjelasan yang saya dapat Bahwa asal-usul munculnya virus korona ini Berasal dari hewani sahabat Hewani itu seperti kelelawar Tikus dan juga ular nih Tapi baru-baru ini ada muncul Bahwasannya Tringgiling juga ikut andil Sebagai salah satu munculnya virus korona nih sahabat Gue yang mengatakan bahwa virus ini Berasal dari laboratorium nih sahabat Kenapa begitu? Karena Presiden Amerika Serikat yang kita kenal sebagai Donald Trump Mengatakan bahwa virus ini berasal dari China nih sahabat Sedangkan menurut juru bicara kementerian luar negeri China Zhou Lijuan Mengatakan bahwa tentara Amerika Serikat lah Yang membawa epidemi tersebut ke negara Wuhan Nah karena dua pendapat tersebut yang mengakibatkan dua negara menjadi ricu Dan Alhamdulillah nih sekarang sudah ada pencerahan Yaitu sebuah penelitian baru yang dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah Natromanism Nah penelitian ini menjelaskan kepada kita semua Bahwasannya tidak ada buktinya bahwa virus korona ini diciptakan oleh manusia Dan kemudian akhirnya peneliti ini mengurutkan genom virus ini nih Dan juga membandingkan virus ini dengan virus SARS dan MERS Menurut San Julio mengatakan bahwa SARS dan MERS berasal dari kawar Jadi tidak mungkin virus korona berasal dari ciptaan manusia yang dibuat dalam laboratorium Nah dapat saya simpulkan bahwa virus korona ini berasal dari alami sahabat Jadi sebelum sahabat yang ada di rumah mengetahui apa itu virus korona Bagaimana cara menanggapinya Sahabat yang ada di rumah juga harus tahu ya bagaimana asal-usul munculnya virus korona nih Nah saya juga sudah melakukan proses wawancara nih Kepada warga desa Bungkamala yang ada di Kabupaten Indra Girokulu Sahabat yang ada di rumah pasti penyesalan kan bagaimana pendapat warga desa ini Nah jangan skip videonya ya Tonton terus sampai habis dan ikuti selalu jika nih lah Apa tanggapan Bapak terkait wabah COVID-19 dari segi penduduk? Pertama wabah kalau wabahnya sebenarnya tidak terdampak secara keseluruhan Cuman namanya wabah nasional otomatis mendapatkan rasa kenakutan dan maswas bagi warga Jadi kita sebagai pemerintah desa otomatis membuat suatu antisipasi Kata-kata mengimbau kemudian memberikan penanganan seperti masker Kemudian memberikan masker atau pendapat umum Atau penyempatan di spektak Sehingga nanti wabah ini tidak akan menyebar ke desa hitani, ke desa muka malam Jadi dampaknya tetap terdampak Dampaknya rasa ketakutan yang muncul Tapi secara dampak ekonomi belum begitu Secara aktivitas masih bisa berlaku Karena di tempat kita ini belum zona merah Apa tanggapan ibu terkait wabah COVID-19 dari segi pendidikan? Kalau tanggapan ibu, kalau masalah waktu sekarang, waktu COVID ini Ini sebenarnya kalau menurut kemajuan sekolah kita Itu sangat jauh di tinggalan Karena kita tidak bisa belajar efektif seperti biasa Yang mana seharusnya kita mencapai kurikulum Yang sekarang tidak bisa Karena anak diliburkan Itu menurut peraturan pemerintahan kita Itu kalau menurut itu Tapi kalau umumannya Ada kebijakan-kebijakan di sekolah Itu kita ada belajar dering Melalui WA Ada kebijakan guru itu Yang mengantarkan tugas-tugas di rumah Kemudian dikumpulkan Untuk mengambil nilai-nilai untuk ujian Apa tanggapan Bapak terkait COVID-19 dari segi perekonomian? Masyarakatnya Pak Dampaknya jelas ya Masyarakatnya kan dampak Ini kan wabah ini lantar aktivitas Masyarakatnya terhambat Nah itu Masyarakatnya terhambatnya Saling ibaratnya tidak seperti biasa Bebas Kalau ibaratnya Kalau tidak ada menah Wabah COVID-19 ini kan Masyarakat Bebas Terhambat Terhambat Terhambatnya Terhambatnya Harapan dengan adanya sistem neonormal ini Yang mana Kegiatan berkumpul Kemudian kegiatan Perkumpulan majelis Majelis na'lin Bisa lagi Dimulai Sebagaimana biasanya Ibaratnya Waspada Menjalani Apapun kita Berkuat Dan berhendaki Atau lagi Berusaha Bagaimana Supaya Berusaha kita Supaya Ibarat Berjalan dengan Mulus Rencananya ke depan itu Tapi mudah-mudahan COVID-19 Cepat berakhir Nah Dari sesi wawancara Yang saya lakukan Alhamdulillah Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Inhuriau Masih berada Di zona hijau Walaupun berada Di zona hijau Masyarakat Masih merasakan Dampak Dari COVID-19 Atau Coronavirus Nah Sahabat Meskipun Begitu Bukan berarti Bisa membuat Kondisi kita Menjadi patah Semangat Menyerah Dengan keadaan Bukan berarti Menjadi pilihan Yang terbaik Tetapi Kunci Untuk menghadapi COVID-19 Ini Yaitu Dengan berani Menghadapi Dan memahami Keadaan Yang ada Menghadapi COVID-19 Bukan berarti Melawan dengan Senjata Namun Imunitas Dan pikiran Yang sehat Bisa menjadi Taming terbaik Untuk mengurangi Penyebaran Virus Corona Saya yakin Kita semua Bisa menghadapi Masa pandemi ini Dengan bersama-sama Dan dari video ini Saya menghimbau Kepada seluruh Masyarakat Di Indonesia Terkhususnya Di desa saya sendiri Yaitu Desa Bongkamalang Untuk selalu Waspada Dan ikuti Protokol Kesehatan Yang sudah Dianjurkan Karena Jika kita Ingin bebas Dari virus Corona Itu semua Harus berawal Dari kita sendiri Saya Yul Asnila Izin undur diri Sekian video Dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh